Selanjutnya Pemirsa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia secara tegas mengumumkan bahwa tunjangan hari raya atau THR harus dibayarkan oleh perusahaan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi para pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan surat edaran mengenai penetapan pembayaran THR bagi gubernur di seluruh Indonesia untuk diteruskan kepada para pengusaha. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan bahwa tunjangan hari raya harus dibayarkan 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ida juga menambahkan bahwa hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi para pekerjanya. Teman-teman sudah tahu ya, THR itu adalah kuasipan para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau guru untuk memenuhi kebutuhan menyambut kebaran. Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari raya. Selain itu, Menteri Ida Fauzia juga melarang pengusaha atau perusahaan untuk membayar THR dengan mencicil. Dengan tegas, pemerintah meminta THR harus dibayarkan penuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Ismailia, Yudi Permana, IDX Channel. Pemirsa tetaplah bersama kami, News Keren akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!